Kita juga ini permasalahan teknis ya, untuk di teknis dalam pengolongan dalam Ceylon. Nah, itu yang kita bahas juga dengan pimpinan yang lain, bahwa untuk hal teknis tidak mengurangi hak. Seperti dari warganya, saya menjalankan di awal Teper, di awal Teper, di awal Teper, di Kusimbu, Kota Malang. Jadi, adanya salah upload, dari pihak memohon, upload yang di Ceylon, yang upload untuk mengganti ijazah yang asli. Terus diperbaiki untuk digantikan ijazah yang asli. Rekomendasinya yang kita minta, untuk dibuat kembali Ceylon, untuk dimohon atas nama Henny, untuk dimasukkan kembali, untuk bisa mengulihkan waktu, diberi waktu 2x24 jam, untuk mengunggah lagi file yang benar, setelah dengan perundang-perundang. Ini paling lambat kapan, Pak? Keputusan ini harus dibaca. Keputusan ini tadi disampaikan 3x24 jam, di hari setelah keputusan dibaca. DGT Kota Malang nanti berubah, Pak. Untuk perubahan nanti kita koordinasiin lagi dengan Jawa. Terima kasih. Terima kasih.